Selamat menikmati Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang raja memutuskan untuk melakukan perjalanan melalui laut dengan beberapa pelayan setianya. Mereka bergabung dengan kapal di Dubai dan berlayar di laut terbuka. Namun setelah kapal menjauh dari pinggiran pantai, pelayannya yang belum pernah melihat lautan mulai panik. Ia mulai menangis, berteriak dan menolak untuk makan atau tidur. Semua orang mencoba untuk menenangkannya, mengatakan bahwa perjalanan itu tidak berbahaya. Tapi meskipun ia mendengar kata-kata mereka, tetap saja ia berteriak ketakutan. Raja tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga perjalanan di laut tenang itu kini menjadi siksaan bagi para penumpang dan awak yang lain. Dua hari berlalu tanpa ada yang bisa tidur karena teriakan pria itu. Raja hendak meminta nakoda kapal untuk kembali ke pelabuhan. Ketika salah satu menterinya yang dikenal bijaksana datang dan berkata, Sang menteri lalu memerintahkan agar orang itu dibuang ke laut. Beberapa anggota kru lalu melemparkannya ke laut. Orang itu meronta-ronta di laut, tenggelam dan banyak menelan air laut. Muncul kembali ke permukaan, berteriak lebih keras dari sebelumnya, tenggelam lagi dan berhasil ke permukaan sekali lagi. Saat itulah menteri memerintahkan agar menarik orang itu kembali ke kapal. Sejak saat itu tidak ada lagi yang mendengar keluhan dari orang itu. Ia menghabiskan sisa perjalanan dalam ketenangan. Bahkan ia berkomentar kepada salah satu penumpang kapal bahwa ia tidak pernah melihat sesuatu yang begitu indah seperti langit dan laut yang menyentuh cakrawala. Perjalanan yang sebelumnya menjadi siksaan bagi semua orang di atas kapal kini menjadi menyenangkan dan penuh kedamaian. Beberapa waktu kemudian Raja bertanya kepada menterinya, Bagaimana kau bisa tahu bahwa dengan melemparkan orang itu ke laut akan membuatnya tenang? Menterinya pun menjawab, Karena pernikahan saya, saya selalu takut kehilangan istri saya dan saya sangat cemburu sehingga saya tidak pernah berhenti berteriak dan mencerit seperti orang itu. Suatu hari ia meninggalkan saya dan saya mencicipi pengalaman mengerikan hidup tanpa dia. Ia mau kembali lagi ketika saya berjanji tidak pernah lagi menyiksanya dengan ketakutan saya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dalam kehidupan ini mungkin sering kita dihadapkan kepada lembah kekelaman. Mungkin kita merasa takut dan begitu cemas dalam menjalani kehidupan ini. Kisah di atas mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Tuhan terkadang mengizinkan kita ada di dalam lembah kekelaman. Hal ini bertujuan agar kita mengerti kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Masih ingatkah kita dengan kisah Lasarus yang Tuhan bangkitkan? Dalam satu ayat dikatakan, Namun setelah didengarnya bahwa Lasarus sakit, Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Dari ayat tersebut kita mengerti bahwa saat Yesus mengetahui Lasarus dalam kesakitan, Yesus bertindak seolah-olah membiarkan Lasarus dalam kesakitan itu. Namun tujuan yang ingin dicapai Yesus adalah agar kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Jadi saat ini apapun yang menjadi problem atau permasalahan kehidupan kita, Jangan takut. Karena tepat pada waktu kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, Pertolongan Tuhan kita alami, Dan kita akan mengerti betapa besarnya kasih Tuhan untuk kita, Sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa, Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus terima kasih, Karena engkau selalu ada untukku. Sabdamu senantiasa menguatkanku, Sehingga apapun masalahku saat ini, Dan bagaimanapun keadaanku saat ini, Aku percaya, Bersama dengan engkau, Semua akan baik-baik saja. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!